Ini kan kalau misalkan obat-obatan itu tersedia di toko apa kan kalau obat-obatan? Ya di toko pur, di toko khusus toko apa pakan-pakan ternak, ada kan Neka di toko besar. Oh ada berarti obat-obat mata yang akan bilang itu obat mata dan tersedia semua ya. Itu semua penyakit hampir ada di situ obat-obatannya. Oh itu baru tahu kan Neka kalau kita ya sakit ya ke apotek berarti ayah juga apotek. Ada. Assalamualaikum Kang Sele. Waalaikumsalam Neka. Aduh udah berhaming gue Kang, ini gak ketemu nih ini nih. Penonton juga udah banyak nanyain Kang Sele. Kok maka Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Kang Neka. Gimana puasannya Kang? Bacar belum Kang? Belum lancar alhamdulillah. Lancar ya, iya jangan bocor. Bahaya kalau bocor ya. Nyerah gen ya. Alhamdulillah kalau sehat. Ini Kang, gimana untuk penyemprotan ya Kang Aneka kesini tuh ini nih terkait masalah penyemprotan atau sterilisasi. Kalau yang liputan awal itu baru dikasih apu doang ya Kang ya? Ya. Nah kalau sekarang berarti ada kegiatan ada apa ya? Ya penyemprotan terakhir ini Kang Aneka. Boleh diikutin gak? Boleh. Boleh ya. Berarti ini penyemprotan terakhir itu penyemprotan apa? Yang keempat. Keempat? Ya. Karena ke satu, ke dua, ke tiga Kang Aneka gak ada. Oke. Oh bener ya? Akhirnya di luar. Gak datang. Gak datang ya? Ya. Lagi ada kesibukan. Berarti sekarang yang terakhir, yang keempat? Ya yang terakhir nanti. Ini kan masih lama juga ya waktunya ini jam baru-jam tilus sambil ngabung burit. Boleh tanya-tanya dulu Kang sebelum kegiatan? Boleh Kang Aneka. Oke siap nih. Ini Kang, Kang menggunakan obat apa Kang untuk penyemprotan untuk ini? Itu obatnya saya beli dari toko Kang Aneka dan saya bilang itu apa? Saya beli obat buat neutralisirin kandang yang kena virus penyakit MB. Sejenis disinfektan Kang Aneka. Oh sejenis disinfektan? Ini nama obatnya, bahan kimianya saya kurang tahu. Berarti botolnya yang tidak putih-putih gitu ini ya? Iya. Ini kalau misalkan Kang untuk takaran nih Kang ataupun dosis Kang, Kang memberikan berapa Kang untuk dosis? Dosisnya Kang Aneka itu saya pakai 200 ml per 20 liter air Kang Aneka. 200 ml per 2 gantang ya? 20 liter ya? Iya. Ini berarti hari ini, sore ini itu penyemprotan keempat ya? Terakhir ya? Iya, terakhir. Nah, setelah penyemprotan ini, itu berapa hari ke depan Kang akan mulai berani atau akan mengetes atau gimana ke depannya? Berapa hari ke depan mulai? Saya akan tanam entog setelah 15 hari ke depan Kang Aneka, habis lebaran lah. Habis lebaran? Habis lebaran, iya. Rencananya akan tanam banyak atau tes dulu? Tes dulu Kang Aneka. Tes dulu ya? Kitar 2-3 ekor. Oh iya, untuk jaga aman-amannya dulu ya? Lihat nanti dulu. Lihat ininya ya? Lihat perkembangannya. Kalau bagus ya tinggal lanjut tanam. Nah ini Kang, untuk penyemprotan itu, akan fokus di sore hari, pagi, siang, ataupun bebas Kang untuk waktu Kang? Saya nanyain ke yang sudah pengalaman Kang Aneka, harusnya kan sore sekitar jam 3, dari mulai jam 3-4 gitu Kang Aneka. Saya fokus di sore Kang Aneka. Fokus di sore? Iya. Nah kalau boleh Kang Aneka ulang nih, berarti langkah pertama yang akan melakukan ketika sterilisasi kandang ini apa Kang? Ya langkah pertama, saya pengapuran Kang Aneka. Pengapuran berarti? Pengapuran udah ada seminggu, lalu penyemprotan bahan kimia itu Kang Aneka. Berarti akan melarutkan kapur ataupun apu ya? Iya. Dengan air, berarti langsung disiramkan ke area kandang. Kandang, sekitar kandang tempat entok yang ini ya. Berarti itu di, apa jaraknya seminggu? Seminggu udah pengapuran, saya penyemprotan Kang Aneka. Yang pakai bahan kimia ini? Iya, sampai 4 kali. Kenapa? 4 kali Kang? Ya katanya, yang jual obatnya harus 4 kali Kang Aneka. 4 kali? Itu ditorong di satu setiap hari atau gimana Kang? Boleh telat-telat atau gimana? Enggak, kalau kita misalkan hari Rabu mulai, berarti hari Rabu, Kamis, Jumat harus dan Sabtu harus beres. Oh, berarti gak boleh jeda? Iya, gak boleh jeda. Nah ini Kang Aneka, tadi juga Kang Aneka sempat juga ngelihat ini ada beberapa sisa-sisa DOE. Iya Kang ya, ada yang udah gede juga, ada yang di kandang kecil itu masih ada juga. Nah ini, Akang beli atau ini sisa yang 70 telur kemarin nih? Sisa 70 telur kemarin Kang Aneka. Kok nyisanya sedikit? Netas 7, pertama 17. Netes mati lagi. Oh, mati lagi? Iya, yang itu saya coba itu kandangnya dipindahin di atas. Oh, yang baru ini berarti baru dibangun Kang Aneka ini mah ya? Baru di situ bikin sementara. Sekarang kan kalau Kang Aneka lihat kan kandang Akang juga hanya nyisa beberapa ekor DOE yang sisa dari MB kemarin ya. Iya, kenapa? Gak dibuang ataupun gak dimusnahkan, takutnya kan masih gak penyakit gitu Kang. Itu saya kalau mau dimusnahkan, kasihan juga Kang Aneka. Kalau hidup ya syukur, kalau mati tinggal dibakar. Nah ini, kalau misalkan sekarang nih di luar sana, karena kan banyak yang udah kenal di kandang Akang juga kan. Kalau misalkan ada rekan-rekan kita di luar sana yang ingin membutuhkan entok Akang untuk sementara pending dulu atau lanjut apa gimana Kang? Ya diusahakan kalau pesen saya cari dulu Kang Aneka dan kalau gak ada ya saya minta maaf. Ya contoh kemarin Kang Tarpan dari Kerawang, pas dari rekan gitu ada, saya bawa ke situ Alhamdulillah dapat satu pasang rambun dan lima ekor itu anakan umur satu bulan lebih Kang Aneka. Oh berarti dengan kata lain Akang masih bisa membantu ketika rekan-rekan kita membutuhkan entok. Bisa insya Allah Kang Aneka. Dan Akang ambilnya di luar gitu ya, karena belum bisa produksi ini ya. Dari rekan-rekan, dibawa ke rekan ternak gitu Kang Aneka. Oke, gini Kang, sebetulnya Kang Aneka kesini juga banyak hal yang ingin ditanyakan juga sih Kang terkait apa ya. Ya tapi mohon maaf nih, ini di luar tema, tapi ini menurut Kang Aneka sangat penting sekali Kang. Ada beberapa, ada ini nih, ada yang nge-WA ke Kang Aneka terkait jual beli Kang. Yang jual beli terhadap narasumber-narasumber yang Kang Aneka liput. Mungkin Kang Sule bisa bantu lah. Artinya gini, ini kita juga kan belum tentu, belum tahu apa detailnya seperti apa. Hanya terjadilah beberapa, ada dua, kalau tidak salah itu dua ini yang laporan gak Kang Aneka. Satu untuk masalah mesin Kang, untuk masalah mesin chopper. Nah, mesin chopper itu pada kesempatan kali ini, Kang Sule jelaskan lah untuk status mesin chopper itu, Kang Asep itu siapa, Kang Sule itu siapa, atau pesan itu melalui siapa. Nah, seperti itu Kang, minta tolong. Karena takutnya, ini momentum ini disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ketika apa ya, mengklaim bahwa bisa beli ke saya, atau dan akhirnya, ujung-ujungnya lah berujung ke suatu hal yang gak diinginkan. Contoh, amit-amit, adanya penipuan atau hal sama-sama gimana. Nah, ini, pada kesempatan kali ini Kang Sule mohon dibantulah untuk mesin chopper ini. Jika ada rekan-rekan, saudara-saudara kita, peternak-peternak kita yang membutuhkan mesin chopper, itu menghubungi kemana, Kang? Walaupun Kang Aneka udah bahas ya di beberapa video, beberapa video terkait review, udah kita bahas juga. Mungkin ada penonton baru yang baru menemukan gitu kan, takutnya jadi gagal paham. Mangga Kang Sule, kira-kira untuk mesin choppernya gimana, Kang? Untuk mesin chopper, Kang Aneka pemesanan atau mau beli mesin chopper, enaknya langsung ke Kang Asep Ceong. Saya himbau dan tekankan kepada rekan-rekan ternak atau saudara-saudara ternak semua yang pengen menggunakan mesin chopper yang seperti unit di kandang saya, Kang Aneka. Saya tekankan itu kalau mau beli langsung aja ke Kang Asep Ceong, karena dia kan produsennya. Atau bisa ke saya, mungkin saya bisa bantu kalau susah menemukan nomor Kang Asep Ceong. Yang bisa juga ke Kang Aneka, Kang Aneka bisa bantu juga gitu. Selain dari Kang Aneka atau saya atau Kang Asep, saya tidak bertanggung jawab. Selain dari yang tiga itu, janganlah, jangan pesen ke orang yang itu ketakutnya kan disalahgunakan Kang Aneka dan tidak bertanggung jawab. Nah, berarti selain ke Kang Sule, Kang Asep, Kang Aneka, berarti yang lain kita pastikan jangan ya? Jangan, janganlah. Oke. Terus yang kedua Kang Sule, ini terkait jual-beli entok Kang Sule, ada saran nggak Kang untuk terkait jual-beli entok nih, untuk para saudara-saudara kita nih, apa di luar sana, ataupun pemula, ataupun yang baru memulai Kang. Biasanya untuk para senior udah tau lah jual-beli seperti apa, ini untuk pemula Kang. Saran A Kang untuk pemula ketika ingin jual atau beli, silakan Kang. Kalau boleh saran Kang Aneka, kalau kita bisa mau beli, ya harus ada entoknya, baru ada duitnya cash and carry lah. Jangan sampai entoknya belum ada, uangnya udah ditransfer, nanti orangnya nggak bertanggung jawab lagi. Terus kalau kita mau jual, ya entok kita ada, sehat, bandar juga, bawa duit gitu kan, cash and carry lah sama gitu, biar sama-sama aman gitu. Berarti ya Kang lebih menyarankan ya tuh, betul, cash and carry. Ada duit, ada barang, ada barang, ada duit seperti itu Kang ya? Seperti itu Kang Aneka lah. Oke. Terus masih satu lagi Kang, masih banyak nih pertanyaan Kang, boleh ya? Boleh. Nah ini, ini terkait dari saudara kita nih, di kolom komentar ada yang bertanya Kang. Kurang lebihnya seperti ini Kang, jadi beliau ini punya entok juga. Kang Sule, izin nanya dong, katanya apa? Kandang petarangan ataupun apa ya, tempat berkelurnya itu, alasnya itu pakai papan, pakai kayu, boleh nggak sih Kang? Karena kan setiap kali entok bergerak dengan geletak gelutuk, jadi alasnya itu pakai papan atau kayu gitu Kang. Kira-kira seperti apa menurut Kang Sule ini? Soalnya pertanyaan ke Kang Sule ini. Boleh Kang Aneka pakai papan atau kayu, cuma harus dilapis lagi, pakai sekam, atau pakai apa, pakai kain, atau pakai jerami, lalang. Oh berarti dasarnya aja yang pakai kayu mah, tapi di atasnya tetap harus pakai itu. Harus dilapisin lagi, jadi jangan di tok langsung ini. Nah langsung, kalau langsung kayu bisa-bisa pecah nanti telurnya, nggak bakalan benar juga netesnya itu bisa kan gerak terus geletak gelutuk. Nah lanjut ke pertanyaan terakhir Kang Sule, pertanyaan ini banyak tapi dibatasi lah ini. Terkait entok Kang, entok yang agak batuk-batuk Kang. Jadi entoknya ini batuk-batuk, tapi udah dikasih jahe katanya. Mungkin dia Kang ada tips tambahan Kang ketika entok ini mengalami batuk-batuk Kang? Ada Kang Aneka, kalau udah pakai jahe, pakai gula merah nggak mempan, berarti kita harus beli obat kimia ke toko. Ada kan? Ada di toko, ada nanti tinggal dibilang batuk-batuk entoknya. Jadi gini Kang Aneka, saya sarankan kalau obat herbal alami nggak ada reaksi, nggak mampu lah. Nah mendingannya langsung beli obat kimia aja ke toko, ke toko pur, kan disitu banyak obat-obatan. Tinggal kita mau bilang aja penyakitnya batuk atau senot atau sakit mata atau lumpuh, banyak disitu. Nah untuk ke depan Kang, ini akan itu ternak itu akan tetap jalan atau gimana? Atau udah lirik usaha lain Kang? Ya jalan Kang Aneka di ternak, nanti abis lebaran saya mau nanam lagi entoknya. Makanya Kang sekarang melakukan sterilisasi, tapi tetap akan nggak kapok gitu walaupun kena embe. Ya nggak Kang Aneka, cuma ada resiko peternak dan resiko usaha, ya nggak mungkin kapok lah. Nah kita lanjut Kang, berarti ketika akang pakum selama kandang akang belum bisa produksi entok ataupun DOE, belum bisa beroperasi lagi lah, karena terkena embe kemarin itu kan beberapa minggu berarti akang, kandang akang itu udah nggak ada entok sama sekali, indukan artinya. Itu apa kabarnya Kang, yang apa ya, pakan akang, berarti stok gudang pakan akang yang eceng gondok, itu terbengkalai ataupun mubajir gitu, itu gimana Kang? Ya nggak lah Kang Aneka, tetap produksi kalau untuk pakan, kan ada rekan ternak saya yang membutuhkan, saya suka bikin, saya kirim ke rekan ternak. Oh Akang masih produksi keneh, iya gitu, produksi keneh apa, yang dari eceng itu? Iya, eceng gondok, mau dari keyambang, saya suka bikin, udah ada permintaan dari rekan ternak Kang Aneka. Oh dijual juga Kang? Alhamdulillah dijual, cuman ya nggak dijual ini sih, cuman lumayan lah. Wah kalau gitu, kapan-kapan boleh ini Kang, boleh liputan nih. Ya nanti Kang Aneka bikin liputan. Ini kalau Akang sistemnya gimana? Fermentasi atau segaran atau gimana? Segaran Kang Aneka. Oh seperti yang Aneka saya lakukan rutinitas waktu ada entok Kang Aneka. Nah itu tahan berapa hari itu? Alhamdulillah tiga hari tahan Kang Aneka. Di udara terbuka? Ya. Itu kalau misalkan di pakem Kang, di press itu, Bukan kuat lama mungkin ya. Kalau di pakem mah nggak kuat lama, kayaknya seminggu juga lebih keadaannya kuat. Wah penasaran nih. Penasaran Kang Aneka nih. Nanti Kak Aneka, gini Kang, sempurna-mudahan ada waktu ya Kang Aneka ada waktu, pasti Kang Sule ngehubungi lah, Kang Aneka pasti akan liput Kang. Iya, iya Kang Aneka nanti saya impo. Alhamdulillah Kang Sule, atur nuhon sekali nih. Apa ya, sore nggak buburit ya, kalau Kang Aneka diganggu. Terima kasih atas ini waktunya Kang Sule. Iya, sama-sama Kang Aneka, saya juga ucap terima kasih Kang Aneka. Ya, mudah-mudahan apa yang Kang Sule bagikan bermanfaat dan menjadi amal saleh Kang Sule. Amin. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton